Patung Laksamara Cengho ini berdiri megah di tengah komplek lenteng Sampokong. Keberadaan patung yang memiliki tinggi lebih dari 10 meter ini telah menjadi salah satu identitas khas kebanggaan kota Semarang. Cengho adalah sosok yang luar biasa. Lebih dari 600 tahun sejak kematiannya, Cengho tetap dihormati dan menjadi pribadi yang terus menginspirasi dunia. Nama besar Cengho membuat Yusril Izamahendra, mantan menteri yang juga pakar hukum, menerima tawaran untuk memerankan toko Cengho. Dalam film Cengho Chinese Muslim Admiral, film ini diproduksi bersama oleh produser dari Thailand, China, dan Indonesia. Dalam sejarah Cina, Laksamara Cengho itu dianggap salah seorang yang seratus orang yang terbesar dalam sejarah Cina seribu tahun belakangan ini. Dan dia lebih dikenal daripada Kaisarnya sendiri bahkan. Perjalanan hidup Cengho hingga berhasil menjadi kepercayaan Kaisar Ming cukup berliku. Cengho lahir tahun 1371 dengan nama Mahe dari keluarga Islam. Ayahnya Mahazi dan kakeknya bahkan sudah menunaikan ibadah haji. Cengho dan keluarganya merupakan suku Hui yang merupakan kelompok minoritas muslim di Tiongkok kala itu. Ketika Cengho yang terlahir dengan nama Mahe berumur 10 tahun, kekaisaran Cina yang tengah bersaing dengan Mongol, benyerbu Yunan. Ayah Cengho, yakni Mahazi, tewas dalam serangan tersebut. Saudara-saudaranya ditawan dan hendak dibunuh. Tetapi Cengho itu kemudian menyerahkan diri dan dia beristirah jadi Kasim dengan impalan saudara-saudaranya dibebaskan. Dan dalam usia 12 tahun itu dia dibawa ke Nanjing dan kemudian ke Beijing dan menjadi Kasim. Sebagai Kasim, Mahe awalnya bekerja sebagai pembantu pangeran Zudi, putra keempat Kaisar. Saat Ming Zudi melakukan kudeta dan membentuk dinasti Kekaisaran Baru, Mahe merupakan salah seorang pembantunya yang berjasa. Sebagai ucapan terima kasih atas jasa Mahe, Kaisar Ming Zudi memberikan pangkat tinggi kepadanya. Kaisar juga menganugerahkan nama baru baginya, yakni Cengho. Kekaisaran Ming pada waktu itu sudah berhasil menyatukan seluruh daratan Cina itu ke dalam satu kerajaan yang berpusat di Nanjing sekarang ini. Dan mereka sudah makmur. Dan ketika itu sudah tercipta, Kaisar bertanya kepada Cengho, apa yang harus dilakukan oleh Kekaisaran Ming ini untuk selanjutnya. Dan Cengho mengatakan bahwa inilah saatnya bagi kita untuk membangun kerjasama dan perdamaian dunia. Untuk menjalankan misi perdamaian dunia dan menjalin kerjasama dengan bangsa-bangsa lain, Kaisar Ming memerintahkan Cengho memimpin muhibah ke berbagai negara tetangga. Pada tahun 1405, dimulailah muhibah yang bersejarah itu. Dalam pelayaran pertama, Cengho mengunjungi Campak, Jawa, Palembang, Malaka, Aru, Sumadra, Lambri, Ceylon, hingga Kalikut. Dalam pelayaran tersebut, laksamana Cengho membawa beberapa awah kapal peragama Islam, namun mayoritas anak buah Cengho beragama lain. Cengho menunjukkan sikap toleransi dengan mengizinkan membawa patung dewa sembahan mereka dalam kapal. Setelah sukses dengan pelayaran pertama, Cengho melanjutkan muhibah hingga beberapa kali. Setidaknya, Cengho telah melakukan tujuh kali pelayaran dalam rentang waktu 28 tahun. Kehadiran Cengho mendapat sambutan hangat dari warga setempat yang dikunjunginya. Sebab, meskipun memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, kehadiran armada Cengho tidaklah menjadi ancaman bagi daerah yang dikunjunginya. Cengho malah menggunakan kekuatan armada militernya yang sangat besar itu untuk menumpas para bajak laut yang mengganggu lalu lintas pelayaran yang dilaluinya. pikiran dari Laksaman Cengho pada waktu itu adalah dia memperkuat Melaka, melatih militer Melaka dan supaya Melaka itu bisa menjaga alur pelayaran lalu lintas dari barat ke timur. Kekesaran Ming itu menempatkan seribu bajur di Palembang untuk mengawasi perdamaian. Dan itu 30 tahun. Kalau dilihat dari sudut pandangan modern satu agak luar biasa gitu. Jadi dia bertindak seperti PBB lah japan sekarang begitu ya. Cina itu kan ingin mendapat sekutu yang diperoleh dengan cara damai seperti itu. Jadi ini memang untuk kepentingan sebetulnya ada kepentingan perdagangan juga ya. Dalam pandangan Yusril Iza Mahindra, berbagai langkah Cengho dalam pertukaran budaya dan menjaga keamanan, mencerminkan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Sebab ide-ide seperti itu kelihatannya itu belum ada di Cina di zaman itu. Tapi kalau kita rujuk kepada ajaran-ajaran agama Islam, itu tentang bagaimana mengatasi konflik, perdamaian dan lain-lain itu sangat banyak ya. Namun dibalik nama besar Cengho, terselip pula kontroversi. Sebagian orang meragukan peran Cengho dalam menyebarkan agama Islam. Keraguan muncul disebabkan catatan perjalanan Cengho tidak menyebutkan adanya aktivitas dakwah Islam. Sudah terlalu lama agama itu dilupakan dalam sejarah Cina. Dan dalam penulisan-penulisan sejarah mereka pun itu bukan merupakan satu faktor yang penting lagi. Tapi itu sejarah akan terus berlangsung ya. Dan kemudian orang akan melihat masa lalu itu mungkin dengan perspektif yang berbeda. Cengho meninggal dunia tahun 1433 dalam pelayarannya kembali ke Tiongkok. Setelah berpulangnya Cengho, kekaisaran Cina menghentikan ekspedisi muhibah karena ingin fokus membereskan pergolakan di dalam negeri. Namun benih-benih persahabatan, pertukaran budaya serta hubungan dagang yang dirintis Cengho terus tumbuh hingga saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.